selamat menikmati 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 adalah selamat menikmati selamat menikmati sebagai apa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang pertama selamat menikmati selamat menikmati dan selamat menikmati 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 yang bingung kenapa disini jadi 6, disini jadi 4 kalau ada bingung tanyakan biar nanti ketika masukin selanjutnya jangan sampai masih ada yang tidak tahu karena kalau yang ini miss maklumatnya ke depannya bakal sulit kalian paham? yang padahal ada yang tidak dipambil dari sini berarti Al-Qun Syakit itu disambahkan sama Ibn ya? hitungannya, karena dia bisa tak iya dari-dari dia yang bisa takar apa gimana Al-Qun Syakit? dia disini, kan Al-Qun Syakit itu apa? Al-Qun Syakit itu asom, bak, bin, nafsi kemudian Al-Qun Syakit itu asom berkurut tapi kalau ada akunnya, kalau ada saudaranya siapa saudara Al-Qun Syakit kau? yaitu Al-Qun Syakit maka bin itu jadi, eh Al-Qun Syakit itu jadi apa? asomah bin, goir nah berarti dodohnya asomah kan? nah ketika dodohnya asomah, bagaimana cara kita bagikannya? apakah sama-sama bagi rata enggak? dalilnya apa? li zakari, misul hadir, usahin nah, maksudnya apa? bagian laki-laki, satu bagian laki-laki satu bagian laki-laki itu setara dua bagian di sini Al-Qun Syakit baik dia Al-Qun Syakit Al-Qun Ni'ab Ibn atau Ibn? Ibn maka dia dihitung dua kepala atau dihitung dua nanti walaupun dihitung dua ketika ada saudaranya mode Al-Qun Syakit kalau misalnya di sini Ibn maka nanti beda lagi permasalahannya ada lagi? kita tanya sudah? kita lanjut ya seluruh kedua bagaimana? kalau misalnya ada Sohibu Fandin Wahid plus asobah kalau misalnya ada satu asobat kurut kemudian ada asobah maka bagaimana cara mencari asum masalahnya? contoh ada Zawud ada Ibn Zawud dapat berapa? empat 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 Ibn terlaluangkan apa? asobah jangan sampai lupa awal-awal kemarin ya berapa di sini asum masalahnya? nah ketika ada Sohibu Fandin berapa di sini? satu aja kan? dan ada asobah maka apa asum masalahnya? yaitu mah kroju as mah kroju Sohibu Fandin kita belajar mawaris minimal nanti bakal bertemu dengan beberapa istilah matematika dalam bahasa Arab pembilan penyebut bagi kurang tambah sama dengan perbandingan makhlus artinya apa? artinya penyebut bilangan pecahan satu per dua ini disebut sebagai surah pembilan ini disebut sebagai makhro atau kalau baca buku mereka gak ada bilang pembilan penyebut bilang ya Pak ini surah ini makhro jangan mengira ketika surah mana ya Pak Gambar tapi pembilan makhlus artinya apa? penyebut jadi kembali ke sini kalau misalnya Sohibu Fardin Wahid kemudian ada asobah maka apa asum masalahnya? yaitu penyebut dari Sohibu Fardin di sini Sohibu Fardin siapa? Zaus apa penyebutnya atau makhrohnya? 4 berarti berapa asum masalahnya? 4 4 dibagi 4? 1 kali 1 1 asobah sisa ada sisa dari 1? 4 atau yang lain pintun dua pintun akun syakir sama siapa aja yang makan waris? siapa yang dapat warisan? dua pintun daun berapa? berapa? akun syakir? asobah buktun syakir kok? asobah asobah apa? kemarin syarap mahal goir apa? tidak ada yang masuk tidak ada akun syakir tidak ada saudaranya kenapa? syarap untuk syakir kok dapat mahal goir kapan? kalau gak ada saudaranya siapa? akun syakir kalau udah akun syakir akun syakir kok mahal goir tapi apa? bil? berarti mereka dua asobah bil? bil? amsakir ke asobah bin? napsi napsi boleh ada satu masalah ada dua asobah? tidak boleh siapa yang dihajar? ya amsakir kenapa? kejauhan jauh ada berapa asobah kurutnya? satu satu asobah kurut cuma satu bukan asobah rasa ya asobahnya ada maka berapa berapa asobah 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 kurutnya yaitu tiga tiga bagi tiga satu bagi dua ada sisa berapa satu bagian sini bagikan ke mereka bagaimana nanti kita masih menentukan dulu pas dulu masalah sama sahamnya belum masuk ke pembagian hata ya masih menentukan semua masalah dulu oke sampai ketiga akhir jadah 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 berapa kenapa jadah 6 kenapa jadah 6 jadah yang yang apakah jadah ada jadah 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 kapan dapat sepan 6 kalau misalnya tidak ada jadah aprop ilah mayit dan tidak ada um ada um sini ada ada berapa ha apa abun um dapat berapa kenapa ada 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 waris karena dia bukan ahli waris terkecoh ya abun um berarti abun um um abunnya diperantai kepada mayat dengan orang peruang berarti pada awalnya bukan ahli waris terkecoh ya maka berapa disini ya semua salahnya 6 6 6 bagi 6 1 1 1 sisanya berapa yang ketiga surahnya apa itu ketika ada banyak sekali asabur kurus atau asabur kurus bahmin sahibi fardin wahid nah tanpa harus ada asabah ataupun ada maksud bagaimana surah ketiga ketika sahibu fardinnya itu ada lebih dari dua baik ada asabah ataupun tidak jadi yang surah ketiga tidak tidak harus ada asabah yang penting asabur kurusnya lebih dari satu contohnya bagaimana ketika ada zauja zauj dan bintun sama-sama sembur kurus disini iya zau dapat satu per empat bintun dapat satu per dua ketika ada dua sembur kurus maka atau lo bagaimana cara mencari asum masalahnya nah kalau simpan bagaimana dengan kpk tau kan kpk bagaimana dengan kelipatan persentuan yang paling kecil jumpa di mana 4 sama 2 4 sama 2 di mana jumpanya di 4 maka soal masalahnya 4 4 bisa membagikan ke sekoran 4 dan setengah menghasilkan bilangan bulan 4 bagi 4 1 ke 1 1 4 bagi 2 kemudian 1 1 2 2 2 1 2 ada um ada uhtun kikok ada uhtun di ada kakun di um um dapat berapa kenapa 11 2 3 2 2 2 2 2 enggak 2 enggak kenapa uhtun liat 6 6 6 7 6 7 6 6 6 7 7 8 8 8 8 9 kenapa sendiri ada banyak 1234 angka berapa yang bisa membagikan setiap 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 bilangan di sini angka 6 apakah benar angka 6 bisa membagikan setiap pembilang setiap bilangan disini sehingga menghasilkan bilangan bulan 6 bagi 6 1 6 bagi 2 6 bagi 6 dengan KPK tadi ya apa itu 6 sama ada perangka 6 2 6 6 6 berarti sama kan 6 sama 2 KPK berapa 6 itu cara cepat cara cepat mencari aslul masalah ketika ada lebih dari satu aslul buruh kalau kita perhatikan ada berapa kemarin buruh-buruh kadara ada 6 6 6 ada 6 ada 6 6 setengah empat 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 dua ketiga 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 ternyata aslul masalah yang yang keluar dari setiap aslul buruh-buruh itu hanya terbatas nggak banyak angka berapa saja yang disana ada tulis Hai 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 saya harap KPK apa salah saya harap KPK KPK itu al-modo'am al-mustarok al-asbur itu itu bakal menemukan ketika menghitung kebanyakan di buku masyarakat mereka torikoh cerita bukan torikoh seperti misalnya di buku ini enggak mereka torikoh cerita tidak jadi apa yang tertumpukan istilah selamat tempat tiga bagi masyarakat cuma kita nanti bahas itu misalnya nanti nanti kita jelaskan sekarang kita harus dulu bagaimana cara mencari nya nah ada penantib mukroda-mukroda di buku yang ini artinya apa itu jangan sekarang KPK itu ini artinya apa ini artinya kurang ini artinya bagi tanpa cuma nanti kita belum saatnya masuk ke buku jadi jangan lupa teman-teman tanpa untuk watchernya baru kita nanti kapan ada waktu kita yang gini udah yang bagian sini melapus ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih. 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 Kapan dapat 1 per 6 Kalau 1 Ini ada Berarti dapat 1 per 3 Berarti 2 per 3 cuma sama 1 per 3 Berapa KPK nya 1 jadi 2 Zawuja 1 per 4 1 per 3 Am Berapa KPK nya 12 3 3 Berarti 1 per 4 Jumlah sama 1 per Berapa Hasilnya 12 Zawuja 1 per 8 1 per 8 Bin 1 per 2 1 per 6 Tadi 1 per 8 sudah jemlah 1 per 2 kan 1 per 2 juga sudah jemlah sama 1 per 6 Sudah belum? Belum ya? Sudah? Belum ada Di sini KPK 8 2 sama 6 berapa? 22 24 3 12 4 Berarti 1 per 8 Diupas sama 1 per 2 dan 1 per 6 Hasilnya Hasilnya 24 Zawuja Zawuja Dapat 1 per 4 Iban Abun 1 per 6 Um 1 per 6 Abun Persebaran atau pakot? Pakot Karena Berapa KPK nya? 12 Kan 4 6 6 ada 2 kan? Itu 1 aja Berarti 4 sama 6 KPK nya? 12 12 beri 4? 3 2 2 2 Berapa sisanya? 5 Berarti seberapa Jeput sama 1 pun? 6 12 12 12 12 12 Bintun? 12 13 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 18 18 19 20 20 20 20 20 20 21 22 22 23 23 23 24 24 25 25 26 26 26 27 28 29 29 29 29 30 30 30 30 31 Kemudian Tiga Mungkin tidak harus masalah tiga Mungkin kapan ketika Ketika sesama angka tiga jumpa Kapan ini Oke Empat Mungkin tidak harus masalahnya empat Mungkin kapan Kalau misalnya ada angka dua bertemu dengan angka empat Contohnya mana Ini Mungkin tidak ada angka seperempat jumpa sama seperempat Tidak mungkin Siapa asap bulu rupu Zawud dan Zawudja Apakah Zawud dan Zawudja mungkin berkembang ke tempat Bagaimana Bisa Mungkin kan Berarti seperempat Berarti Empat Itu dia Jadi asap masalah kapan Pasti selalu ada Zawud Yang mana Zawudnya jangka tertupan Empat Dan kawannya setengah Gak mungkin yang lain Kenapa kalau kawannya Kalau kawannya Dua pintun Berarti dua pertiga Hasilnya bukan empat Berapa nanti Kemudian Enam Kapan dapat angka enam Kalau misalnya Seper dua Jumpa sama satu per Tiga Atau seper dua Jumpa sama satu per enam Emang ada Seper dua jumpa satu per tiga Nih Seper dua jumpa satu per enam Mana Dua belas Dua belas Dua belas Dua belas Dua belas Jumpa satu per empat Jumpa satu per empat Saja Mana contohnya Yang Ini Dua belas Kapan saja Dapat asumah sama dua belas Kalau Kapan Kalau seper empat Jumpa seper tiga Atau jumpa satu per Enam Atau jumpa dua per tiga Yang penting penyebutnya Tiga Yang Ini Seper empat Jumpa satu per tiga Berarti asumah Pasal masalahnya Dua belas Seper empat Jumpa Satu per enam Masalah juga Dua belas Ada seper empat Jumpa dua per tiga Ada Tapi Tidak ada Berikan contoh Yang terakhir Dua puluh empat Kapan dua puluh empat Ini jadi asumah salah Kalau Seper delapan Jumpa dengan Apa Dengan dua per tiga Satu per tiga Satu per enam Satu per delapan Yang Ini Jumpa dengan satu per Enam Berarti dua puluh Seper empat Maka dari Yang kita lihat ini Ketujuh angka ini Keluarnya kapan? Dua Kapan keluar dua Kalau misalnya Seper tengah Jumpa satu per dua Juga Kapan jumpa? Angka Tiga Kalau Sepertiga Jumpa sama Sepert Sesama Yang Angka Tiga juga Yaitu dua per tiga Sama satu per tiga Sepert empat Kapan jumpa? Kalau Ini Sama ini Ketemu Enam Kapan jumpanya Kalau dua Jumpa dengan Salah satu diantara yang Tiga Ini Nah Enam kapan? Kalau misalnya Kalau misalnya Yang setengah Jumpa sama Angka yang disini Ataupun Yang ini Jumpa sama Enam 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 Lapan kapan jumpanya? Kalau Yang angka Empat Jumpa sama Bagian yang Sebelah Kiri Enam Tadi Dua belas ya? Dua belas Dua belas Dua belas Dua belas Kapan? Kalau lapan jumpa sama Yang Sebelah Kiri Agak Simpelnya bagaimana? Kalau misalnya Dua Dia jumpa sama bagiannya yang Di bawah Ini Maka Asum masalnya apa? Yang paling besar saja Dua sama Empat Dua sama Lapan berarti Lapan Sama juga Angka tiga Kalau jumpa sama yang Lebih besar di bawahnya Maka kita ambil Lebih besar Kalau tiga sama Tiga kan sama kan? Berarti tiga Kalau tiga sama Enam Berarti enam Contohnya apa? Misalnya Um sama Dua Ahun Li Um dapat satu per Tiga Satu per Enam Jadi satu per Tiga Enam jumpa tiga kan? Semua Masalahnya Langsung ke enam Nah Kemudian Kalau misalnya Melompat dari yang bagian sini Ada yang ke Sini Bagaimana cara mencarinya? Kalau dia Angka dua Yang melompat ke salah satu bagian sini Maka asul masalahnya pasti Enam Kalau empat Melompat ke bagian sini Asul masalahnya pasti Dua belas Kalau empat Melompat ke sini Pasti Asul masalahnya Dua belas Empat Berarti Asul masalah Itu ada tujuh Bilih seberapa Yang angka yang disini Karena tadi ada setengah Jumlah setengah Angka yang disini Ini Angka tiga Angka enam Dua belas Sama Dua belas Berapa? Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Asul masalah Tidak pernah keluar dari Ya Tujuh angka Ini Cara mencari bagaimana KPK Dan KPKnya Kalau misalnya ternyata KPKnya keluar dari angka yang ini Berarti Cara mencari asul masalahnya itu Satu Oke Oke Mau nafus Tujuh 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 dulu Penyebutnya Tadi kan kita kebanyakan Antar dua angka kan Bagaimana kalau Dua atau lebih Kayak ini Ini kan ada Tiga Beda kan Lapan sama dua kan Ya auto Dua langsung masuk Auto ke Delapan Berarti kita Cuma bandingkan Delapan dengan Enam Delapan Enam berapa Dua puluh Dua puluh Empat Ini Mencari Asul masalah Kalau dia apa Kalau dia Tergolongkan Asul buru-buru Lebih dari Satu Yang tadi yang Tanya Nomor Tiga Kalau asobah mudah kan Langsung keadaan Dua puluh Kalau misalnya dia Asul buru-buru Banyak Seperti ini Kalau cuma Satu Sohibul Fardi Kemudian Sisanya asobah Maka langsung ke Penyebut asul burunya Saja Terus Terus Bagaimana Kalau misalnya Dia nanti Ada asul buru-buru Banyak Dan asobahnya juga Banyak Contohnya Ini Saja Ada Ada Selamat menikmati. 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 sama. Namun, 12% di atas sama 12% di bawah itu berbeda. 12% di atas itu asrul emas yang di bawah disebut sebagai ada yang tahu? manjemus manjemus jadi penting diketahui sehingga nanti kita ketika masuk permasalahan yang ribet, itu tidak pakai satu syubaka saja, tapi pakai banyak. Sehingga nanti kita sering pakai, anak sering nanti bakal mengulang yang namanya syubaka atau syubaka disini kita semua masih pakai satu syubaka saja gitu. Nah, karena masih awal, jadi kita pakai satu dulu berarti yang Zawun sama Ubtul Syakiko disebut sebagai bagian hari waris. Setengah sama setengah bagian? Syib ini apa jadinya? Syubaka yang bagian sini di bawahnya? Syubaka berapa maju siamnya? 2 yang ini? sama juga maju siamnya berapa? 3 yang ini? 4 yang ini? 5 ini 3 ini berapa? 12 ini 14 ini 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 menurut 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 contoh menurut menurut contoh yang ke menurut 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 Zawun dapat berapa di sini? 4 Bintul, ini, 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 di Indonesia semakin, ini, ini, di Indonesia semakin, ini, 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 di Indonesia semakin, ini, berapa asal masalahnya 6 ada 2 6 sama 3 berarti asal KPKnya 6 2 sama 4 KPKnya 4 sama 6 KPKnya 12 bagi 4 12 lagi 2 12 lagi 6 12 lagi 3 berapa maju waktu siamnya berapa? berapa? menjawab dan yang kita lihat terkadang asal masalah itu persis seperti maju waktu siam yang mana? yang ini nomor 1 kemana nomor berapa lagi? 6 nomor 6 nomor 7 nomor 9 nomor 9 10 oke ketika maju waktu ketika masalah sama maju waktu siam itu sama angkanya nanti disebut sebagai apa? almasalah aladilan adilan adilan adil adil yang ditap tadi ya? yang ditap tadi ya? ketika 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 yusawi majemuh atus majemuh 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 atus siam makanya disebut sebagai almasalah aladilah 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 terkadang terkadang kita lihat apa? asal masalah lebih besar daripada maju waktu siam yang mana? ini ini asal masalahnya apa? tapi maju waktu siamnya? ini ada lagi? ini dua sama dua sama dua oh iya sama dua juga ketika asal masalah itu lebih kecil angkos min eh lebih besar lebih besar min majemuh atus siam makanya disebut sebagai almasalah anna kisoh dan terakhir kalau misalnya asal masalah lebih besar dari lebih kecil daripada angkos min majemuh atis siam siam nanti disebut sebagai almasalah al- ma'illah emangnya ada? ada apa contohnya? yang disini asul masalah? dua jelas majemuh atus siam tujuh belas lebih besar kan? berarti asul masalah lebih kecil daripada majemuh atus siam atau majemuh atus siam lebih besar daripada asul masalah yang ini disebut sebagai almasalah al- ma'illah kemudian yang disini disebut sebagai almasalah al- ma'illah karena sama kalau disini almasalahan al- yang ini gak perlu pembahasan lagi kenapa? karena udah selesai ketika dia sama asul masalahnya makanya gak ada permasalahan kalau yang ini nah nanti dibahas di pembahasan al- al- dan pembahasan al- itu yang kita takirkan lagi di pertemuan yang akan datang atau beberapa pertemuan yang akan datang karena ribet yang terakhir yang terakhir ini termasuk pembahasan al- a'ul kalau di al- a'ul ini yang akan kita bahas tadi kan almasalah al- adilah nanti almasalah kalau dia termasuk tergolongkan almasalah al- adilah maka asul masalahnya kita pakai ketika itu hitung-hitungan harta ya angkanya juga sama berarti disini 2 sama sama 2 ketika kita ingin hitung-hitungan harta ketika masuk ke harta nanti kita tetap memakai angka yang 2 juga maksudnya angka yang sama atau seperti ini 12 sama 12 ketika nanti mau hitung-hitungan harta nantinya kita pakai yang mana? terserah mau 12 atau 12 atau terserah bawah sama saja gitu kan bedanya cuma kalau dia termasuk pembahasan al- a'ul nanti angka yang kita pakai bukan angka yang dia semua salah tapi apa? menjemputusihamnya yang kita pakai dan tadi anak sudah bahas bahwasannya asul masalah ada berapa? 2 3 4 6 8 12 12 12 12 12 ulama awli setelah mengistikrok telah meneliti bahwasannya masalah awl itu tidak ada di angka 2 tidak ada di angka 3 tidak ada di angka 4 dan tidak ada di angka 8 dimana saja ada awl ketika masuk ke angka 6 12 12 dan 24 12 dan 24 dia juga awl cuma awlnya pun tidak tidak ini ya tidak bukan berarti tidak terbatas maksudnya apa? awlnya itu terbatas tidak sampai banyak berapa saja 6 itu hanya awl ke 4 angka kalau tidak ke 7 8 9 10 jadi angka 6 itu awl tapi kalau 7 8 9 10 mungkin ada awl asum masalah 6 ke 11 oke dan 12 ke angka berapa saja? ke angka 13 15 ataupun 17 kalau angka 24 hanya awl ke 1 angka saja berapa? 20 akan kita kasihkan contohnya kenapa kok? emang bisa? 7, 8, 9, 10 bisa eee 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 sudah ni 2 5 2 5 6 ades di 4 6 6 selamat menikmati 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 berapa totalnya? 3, 1, 2 totalnya? 3, 1, 4, 10 10 4 4 4 4 4 4 4 5 6 6 6 6 6 6 7 8 8 9 9 10 10 12 12 12 ini? 3 ini? 2 ini? 4 4 8 berapa? kemudian 1 9 4 4 4 ada yang gini ini? 2 3 yang gini? 1 3 berapa? semasalahnya? 12 3 3 4 5 6 6 berapa ini jumlahnya? 11 yang ini cerita yang tadi yang udah kita kejaran di awal 1 berapa? berapa cukup? 2 12 12 bagi 4 3 6 2 2 6 6 2 3 4 totalnya? 5 11 13 6 7 terakhir selesai 1 8 8 ini? 6 ini? 6 6 8 ini cuma ada? 4 berapa jumpanya? 2 4 2 2 4 atau 12? 4 8 lagi ini? 3 lagi ini? 8 6 11 lagi ini? 4 totalnya? 2 7 ada sisa? ada lebih bagi gak dapat bagi nah ini adalah contoh-contoh dari masalah-masalah al- a'ilah atau a'ul 6 berapa netnya? kalau angka 7 8 9 atau 10 12 bagaimana? angka 13 15 atau 17 kalau 24 hanya ke 27 saja nanti ketika hitung-hitungan dengan hitung-hitungan harta ya nanti yang kita pakai apa? yang kita pakai adalah hasil masalah yang atau angka yang tinggi yang 7 8 9 10 13 27 15 17 nah angka awalnya yang disini yang 7 8 9 10 kan? angka awalnya 6 nanti gak kita pakai lagi yang ini juga sama angka 12 nanti dipakai lagi tapi yang dipakai mana? angkanya di bawah oke? itu masalah ilah tadi ketika kita membandingkan antara asil masalah dengan majumatu siham itu disebut sebagai alakoh bainal asil masalah dengan majumatu siham ada berapa? ada 3 alakoh pertama apa? alakoh yang dia menghasilkan masalah ilah kalau sama kemudian masalah kalau asil masalah lebih tinggi daripada majumatu siham satu lagi masalah kalau majumatu siham lebih besar daripada masalah salah mau ditulis? atau betul 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 sejauh ini ada yang masih dibingungkan? atau ada yang masih bingung kenapa disini dapatnya 8? enggak terkadang misalnya masih ada yang pening kenapa aku bisa dapat 8 gitu? kelupakan apa? kelupakan kan dikali 2 yang penting disini kenapa dapat 8? enggak bingung kan? ya dibagi dikali 4 dibagi bawah dikali atas seperti biasa kan? 12 dibagi di bawah baru dikali atas saya sampai dan bingung gitu? tahun lalu eh soalnya apa? Isai atau pilihan berganda? Isai Alhamdulillah senangnya enggak ada? enggak ada itu kan ya berarti ya? lalu ya? banyaknya Terima kasih 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 Nanti Terima kasih 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 Tadi Terima kasih 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 Bagaimana Terima kasih 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 Yang terakhir Zaud Bintun Ungun Akun diak Hartanya 1560 Dolar Dolar Kali ini sampai sini aja Mohon maaf Kalau hari ini sedikit Agak lama dan sedikit Ya Kita bertemu lagi hari Senin Malam Kalau usia gak bisa ya Senin Katanya kuliah ya Jumlah berapa selesai Kore Kalau dimulai Senin Bisa Biar gak Berarti mulai jam tengah 6 Jangan jam 6 Kita jumpa lagi Habit lagi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum salam Wa alaikum salam Wa alaikum salam Wa alaikum salam Afdalat salati ala as'adil mahlukatika sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Masalim adada ma'alim adada ma'lumatika wa midadada kalimatika kullamadaka rakat bakiruna wa dhafala anzikri il-dhafilo Alaikum salam Alaikum salam Alaikum salam